Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam channel TTL Indonesia Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang peluang kombinasi Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas teori dasar Berikut 6 soal pendahuluan Kita akan melanjutkan 5 soal lagi yang semakin sulit Nah langsung aja untuk soal ke 7 ini kita review dulu Prinsip peluang kan PA atau peluang kejadian A adalah berapa banyak kejadian A dibagi berapa kejadian yang mungkin di seluruh kejadian tersebut Kemudian kita kadang menemui 2 peluang kejadian Nah ini yang sangat penting, habis ini kita akan selalu pakai prinsip ini Apabila nilainya ditambah itu berarti peluang kejadian tersebut masih dalam 1 kejadian yang sama Atau dalam peristiwa yang sama Kemudian untuk yang nilainya dikalikan berarti 2 kejadian tersebut saling lepas Atau tidak ada kaitannya, jadi bisa terjadi bersamaan Nah ini prinsip kombinasi, saya yakin teman-teman pasti sudah apal rumusnya Nah ini perhitungan kombinasi yang akan mempercepat kita nanti dalam mengerjakan soal Bila kita punya CN 0, kombinasi N dari 0 Hasilnya otomatis 1 ya Kemudian CN 1 itu menghasilkan N Kemudian CN N-1 atau yang berselisih 1 Misalnya C76 atau 7C6 pasti hasilnya adalah N Berarti hasilnya 7 dan sebagainya Langsung aja soal ke 7 Kita punya 9 bola merah dan 5 bola putih Nah sekarang kita akan melakukan 2 kali pengambilan Masing-masing 1 bola dan keduanya merah Ini tanpa pengembalian Jadi di kejadian pertama diambil 1 bola Habis itu diambil lagi Tapi bola yang awal tidak dikembalikan lagi ke kotak Nah sekarang kita bagi ke 2 kasus Bolanya masih utuh 9 merah, 5 putih Bola merahnya dari 9 bola terambil 1 Berarti 9C1 Bola putihnya tidak diambil Berarti 5C0 Bola yang terambil hanya 1 Dari keseluruhan 14 bola Berarti C141 Peluang untuk kasus 1 ini atau G1 Otomatis C91 dikali C50 Dibagi C141 Ini dapat kita sederhanakan menjadi C91 dan dibagi C141 Karena C50 kan hasilnya 1 ya Kemudian kasus kedua Bola merahnya sudah berkurang nih Dari 9 bola menjadi 8 bola Kita ingin ambil 1 lagi Berarti C81 Kemudian bola putihnya Masih utuh dari tadi 5 bola Belum keambil Berarti C50 Bola terambil 1 bola Dari total sekarang kita punya 13 bola Yang tadinya 14 bola Berarti kita ambil C31 Peluang G2 Kejadian kedua itu C81 Dikali C50 Dibagi C131 Hasilnya sama dengan C81 Dibagi C131 C50 nya Bisa dihilangkan Karena nilainya 1 Habis gini ngapain Peluang totalnya Ini kita kalikan Peluang kejadian 1 Dikali Peluang kejadian 2 Kenapa kita kalikan Karena Kejadian kasus 1 Dan kasus 2 Ini berbeda Waktu Jadi kita udah selesai Ngambil pertama Lalu kita ambil yang kedua Jadi ini kita kalikan Langsung saja Disini kita punya Cara cepat nih Kita Tadi punya hasil demikian Oke Ini masih sama Peluang soal G1 Kita dapat C91 Dibagi C41 Ini hasilnya 9 per 14 Kasus kedua Ini tadi udah kita kerjakan Dapat C81 Kali C50 Dibagi C31 Hasilnya 8 per 13 Teman-teman Perhatikan 9 ini kan Bola merah Pada awalnya Dan 14 ini adalah Bola Keseluruhan Berarti kita bisa Anggap ini 9 per 14 Langsung Lalu Bola merahnya Perkurang Dari 9 menjadi 8 Dan bola keseluruhan Perkurang menjadi 14 jadi 13 Jadi 8 per 13 Yaudah 9 per 14 Dengan 8 per 13 Langsung kita Kalikan Itu salah satu Cara cepatnya Nah yang harus Teman-teman Perhatikan Ada ketentuannya Dalam mengerjakan Rumus cepat ini Peluang totalnya Tetap Kejadian 1 Dikali Peluang kejadian 2 Kemudian Cara cepat ini Bisa dipakai Kalau Masing-masing Kejadian Yang diambil Hanya Satu bola Kalau yang diambil Tidak satu bola Maka harus Kembali ke Rumus Aslinya Atau pengerjaan Aslinya Selanjutnya Kita masih punya 9 bola merah Dan 5 bola putih 2 kali pengambilan Masing-masing Satu bola Tanpa pengembalian Sekarang keduanya putih Hampir sama Sekarang yang kita ubah Yang terambil Itu yang warna putih Oke Bola merah 9 Perambil 0 Berarti C 9 0 Bola putih 5 bola Terambil 1 Berarti C 51 Bola keseluruhan Terambil 14 Yang terambil Hanya 1 Berarti C 14 1 Peluangnya Pasti teman-teman Sudah bisa tebak C 90 Kali C 51 Dibagi C 14 1 Kasus kedua Hampir sama lagi Polanya Yang merah Masih tetap 0 Dari 9 Berarti C 90 Bola putihnya Sekarang tinggal 4 bola Terambil 1 Berarti C 41 Bola keseluruhan Tinggal 13 Kita ambil 1 Berarti C 13 1 Peluang H2 Teman-teman Pasti sudah bisa tebak C90 Dikali C 41 Dibagi C 13 1 Nah Peluang totalnya Masih sama Peluang kejadian 1 Dikali peluang kejadian 2 Nah sekarang kita akan Bahas secara cepatnya Singkat cerita nih Kita tadi sudah Menghitung Dapat hasil sekian Hasil untuk Kejadian pertama 5 Per 14 Kemudian untuk Peluang kejadian kedua Hasilnya 4 Per 13 Teman-teman perhatikan 5 ini kan adalah Bola putih kan Dan 14 ini adalah Total seluruh bola Pada awalnya Kita bisa langsung Tembak 5 Per 14 Lalu Di peluang kejadian 2 4 ini adalah Sisa bola putih Dan 13 Adalah Sisa bola Yang Sekarang Tersisa Karena tadi 14 Diambil 1 Kita tembak juga 4 Per 13 Langsung kita kalikan Tapi tetap sama Kalau yang diambil Hanya 1 Rumus ini berlaku Kalau yang diambil Tidak 1 bola Maka rumus cepat ini Batal Sekarang Dilakukan 2 kali Pengambilan 1 bola Dengan pengembalian Jadi kita sudah Ngambil 1 nih Terus kita kembaliin lagi Kalau sudah diambil Kedua-duanya merah Sekarang kita akan Bagi menjadi 2 kasus Kasus pertama Masih sama Sembilan awalnya 9 merah Dan 5 putih Kasus 1 Terambil merah 1 dari 9 Kemudian kasus kedua Bola putihnya Tidak terambil Total Awalnya 5 bola Bola terambil Hanya 1 bola Dari 14 bola Langsung aja C91 Dikali C50 Dibagi C14 1 Kemudian kasus kedua nih Bolanya sudah dikembalikan Jadi bola merah Tetap utuh Kita ulangin aja C91 C50 Dibagi C14 1 9 per 14 Juga Langsung aja Kita kalikan Oke P Peluang ini Dikuadratkan Akan berlaku Apabila Yang diambil Hanya 1 bola Kemudian Kasusnya sekarang Kita balik lagi nih Yang diambil Bola putih sekarang Berarti langsung aja Bola merah Tidak ada yang terambil Bola putih Terambil 1 Dari total 5 bola Bola yang terambil 1 bola Dari 14 bola Langsung kita tembak C90 C51 Dibagi C14 1 Kasus 2 sama persis Tidak ada yang berubah Hasilnya juga sama 5 per 14 Kita kalikan aja Nah sekarang 2 kali pengembalian 2 kali pengambilan Masing-masing 1 bola Tanpa pengembalian Tapi sekarang ada syarat Warnanya harus Berbeda Bagaimana tuh Sekarang kita akan bagi Menjadi 4 Kasus Kasus pertama Kondisi awalnya 9 warna merah 5 putih Sekarang yang terambil Merah dulu Bagaimana skenario Ini dia Skenario pertama Pengambilan pertamanya merah Pengambilan keduanya putih Kemudian skenario kedua Pengambilan pertamanya putih dulu Kemudian baru terambil Merah Bagaimana kita akan Mengolah Skenario ini Untuk Menentukan rumus Peluangnya Hampir sama Sebenarnya Disini kita akan Brainstorming dulu Oke Kita tentukan dulu Kasus pertama Kasus pertama ini Terambil merah dulu Berarti C91 Oke Kemudian bola putihnya Tidak terambil Berarti masih utuh 0 Dari 5 Bola terambil Hanya 1 dari Keseluruhan 14 bola Peluangnya Otomatis C91 Dikali C5 0 dibagi C41 Sama dengan C91 Dibagi C41 C50 nya Bisa kita hilangkan ya Kemudian Kasus kedua Bola merahnya Sudah berkurang 1 Kenapa? Karena Tidak ada Pengembalian Berarti total bola merahnya 8 Sekarang Tidak ada yang terambil Berarti C80 Bola putihnya Tadinya 5 bola Sekarang terambil 1 Berarti C51 Bola terambil Sekarang 13 bola Terambil 1 Berarti C31 Kita susun rumusnya C80 Dikali C51 Dibagi C31 Hasilnya sama dengan C51 Dibagi C31 Kita simpen dulu nih Peluang untuk Soal K Bagian 1 Dan K2 Sekarang Skenarionya kita ubah nih Kalau tadi kan merah Terus putih Sekarang Pengambilan pertama Ini putih dulu Baru nanti merah Oke Kita anggap Kasus ketiga Bola merahnya masih utuh 9 bola merah Tidak ada yang terambil Berarti C90 Terambil 0 bola Bola putihnya C51 5 bola putih terambil 1 C41 Bola keseluruhan Kita susun rumusnya C90 Dikali C51 Dibagi C41 Oke itu Tadi peluang soal K Untuk kasus 3 Kasus 4 Bola putihnya Sudah berkurang Tapi bola merahnya Masih utuh 9 bola Terambil 1 Berarti C91 Bola putihnya Berkurang 1 menjadi 4 Sekarang tidak ada yang terambil Berarti C40 Bola terambil Keseluruhan ada 1 bola lagi Dari 13 bola 14 bola berkurang 1 Pada pengambilan awal Sekarang tinggal 13 Berarti C13 1 Kita susun rumusnya Untuk kasus 4 C91 Dikali C40 Dibagi C13 1 Nah sekarang tadi Kita sudah punya Peluang K1 2 3 4 Bagaimana menyusun Peluang totalnya Oke Peluang kejadian K1 Dengan K2 Tadi Adalah kejadian Yang saling lepas Atau tidak dapat Terjadi bersamaan Ya Kalau ada Diambil 1 bola Lalu diambil 1 bola lagi Ini kan tidak mungkin Dalam kejadian yang sama Kemudian Untuk kasus 3 dan 4 ini Juga sama Ini adalah pasangan Skenario yang sama Berarti Peluang kejadian 1 Kita kalikan dulu Dengan peluang kejadian 2 Lalu peluang kejadian Kasus 3 Kita kalikan dulu Dengan kejadian Kasus 4 Kalau sudah begitu Kita kelompokkan Kejadian totalnya adalah PK1 K2 Ditambah Peluang K3 Dikali keempat Kenapa kita punya hubungan Tambah Disini Karena Skenario Perambil Merah Dulu Lalu putih Bisa jadi Terambil Bisa jadi Memiliki Terjadi bersama Dengan Putih dulu Merah dulu Kan saya kan gak tau Misalnya saya ngambil bola Ini kotaknya nih Saya ngambil Merah dulu Bisa Tapi saya keambil Putih dulu Juga bisa Itu dalam satu set Pengambilan yang sama Pengambilan Pertama Oke cukup sekian dari Admin Untuk soal Peluang kombinasi Mungkin akan kita lanjutkan lagi Dengan soal yang lebih sulit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Pertama